Baiklah sayang, apa yang harus kulakukan agar aku bisa kembali bersamamu dan menebus semua rasa bersalahku karena telah membohongimu? Tugasmu gampang. Kau harus menyingkirkannya. Bukan Erina. Tapi, beban yang ada di dalam perutnya itu. Aku tidak ingin. Anak itu menjadi penghalang jika dia tetap mengandung. Apakah kau tidak punya hati Nurani jelita? Tolong pikirkan lagi. Anak itu tidak bersalah. Anak itu adalah anakku. Apakah aku bisa mendapatkan gantinya? Aku ingin melakukan itu karena aku punya hati Nurani. Apakah kau sadar kau telah menikahi gadis yang masih belia? Sekarang palingan umurnya masih 19 tahun. Tapi sayang, bagaimanapun, kita harus memikirkan cara yang lain. Agar aku tetap bisa menikahimu dan kau bisa memaafkanku. Aku telah membohongimu. Tolong maafkan aku. Dan jangan korbankan anak itu. Dia tidak bersalah. Sayang, lihat dia. Dia masih sangat muda. Dia pasti ingin memikirkan masa depannya. Seharusnya dia bisa menggapai cita-citanya. Tapi dia malah menikah denganmu dan akan menanggung beban berat jika dia tetap melanjutkan kehamilannya. Jika aku tetap melakukan hal yang kau minta, apakah nanti aku bisa mendapatkan keturunan dari muka? Takutnya, aku mendapatkan hukuman dari masalah ini. Hmm, kalau masalah itu, kau tidak usah khawatir. Sebelum aku pulang ke Korea, aku sudah memperhitungkan semuanya. Aku sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Aku sangat subur. Aku jamin, aku bisa memberikan keturunan untukmu. Dan bahkan, jika kau meminta berapa banyak pun, aku akan mewujudkannya. Karena aku yakin aku sangat sehat. Jadi kau tidak usah khawatir. Kau tidak akan mendapatkan karma dari perbuatan yang kau lakukan hari ini. Sudah, jangan pikirkan masalah itu. Hmm, baiklah sayang. Aku akan melakukan sesuai yang kau perintahkan. Karena aku ingin menubuh serasa bersalahku kepadamu. Aku telah berbohong. Maafkan aku. Oke, kalau begitu sekarang kita mulai saja. Sebelum dia sadar, aku akan menyewa seseorang untuk mengganti pakaiannya. Dan aku akan menyewa orang mencari pakaian yang sama persis dengan baju yang dia gunakan sekarang. Agar dia tidak tahu dengan apa yang telah terjadi kepada dirinya. Jangan sampai dia tahu kalau dia sedang mengandung anakmu sekarang. Aku ingin ini menjadi rahasia kita berdua. Baiklah sayang, kau atur saja. Aku akan mengikuti sesuai dengan perintahmu. Bagus. Aku akan melakukan semuanya. Kita tidak boleh membohong-bohong waktu. Dan aku akan mencadikan obatnya. Jadi, kau cukup merayu dia. Agar dia mau mengikuti yang kau katakan. Kau harus bisa bersandiwara. Ingat, jangan ada satu orang pun yang tahu soal masalah ini. Termasuk gadis itu. Jangan sampai dia tahu kalau dia sedang mengandung anakmu. Oke, kau setuju kan? Aku tahu. Aku pasti sangat berdosa. Tapi apa yang harus kulakukan? Aku tidak punya pilihan lain lagi. Ini satu-satunya cara agar aku bisa mendapatkan kepercayaan dari jelita lagi. Terima kasih telah menonton. Kau begitu tiga, Kak Felix. Ternyata aku telah mengandungan anakmu. Dan kau tidak menginginkannya. Sebaiknya aku tetap berpura-pura pingsan. Pakaiannya sudah digantikan. Dan ini obatnya. Apakah haruskah aku menyuruhnya meminum obat ini? Tidak ada cara lainkah, jelita. Aku rasa ini sangat kejam. Aku sangat takut untuk melakukannya. Sudahlah sayang. Lakukan saja. Ini semua demi kebaikanmu dan dia juga. Lagian dia sangat mudah. Kau tidak kasihan apa? Jika dia menanggung beban ini, pasti akan sangat berat baginya. Dia masih punya masa depan yang panjang. Ingat itu. Jika kau kasihan kepadanya, maka minumkanlah obat ini untuknya. Apa yang akan terjadi jika dia meminum obat ini? Apakah dia akan merasakan rasa sakit yang sangat berlebihan kah? Kau tenang saja. Reaksinya hanya seperti orang datang bulan. Sudahlah. Kau tidak usah khawatir. Obat ini tidak berbahaya kok. Lagian usianya masih 4 minggu kan? Masih sangat kecil. Jadi dia tidak akan tahu. Palingan, dia akan mengira. Kalau dia sedang datang bulan. Aku juga sudah membereskan pakaiannya. Dan tidak akan ada berbeka sedikit pun. Dia tidak akan tahu apa yang terjadi di saat dia terjatuh tadi. Kau tenang saja. Semua sudah aku susun dengan rapi. Hmm. Dan besok pagi, aku akan membawa pengacaraku datang ke sini. Untuk mendapatkan keranda tanganmu. Dan langsung mengurus ke pengadilan. Setelah itu, kita akan langsung menikah sayang. Aku senang sekali. Aku sudah tidak sabar. Tapi sayang, kembali ke cerita awal. Soal masalah obat ini. Apakah kau benar-benar yakin obat itu tidak akan membahayakan kepada kesehatannya? Dan apakah dia tidak akan dirugikan dengan obat ini? Aku tidak ingin jika nanti dia akan menuntutku. Karena aku tidak ingin kita mendapatkan masalah baru. Sedangkan, kita akan memulai kebahagiaan yang baru. Sayang, tolong pikirkan lagi. Aku tidak ingin kita mendapatkan masalah. Aduh, aduh, gemes sekali sih kamu. Sayang, segitu perhatiannya kah, segitu berharapnya kah kau bersama aku? Sudah, kau jangan khawatir. Temanku punya pengalaman setelah meminum ramuan ini. Oh, jadi, kau mendapatkan obat ini hasil dari rekomendasi temanmu? Iyalah, sayang. Itu makanya aku merekomendasikan obat ini. Jadi, kau percaya saja kepadaku. Aku sebenarnya membantumu dan membantu gadis itu. Aku kasihan melihatnya. Ya sudah, sayang. Lakukanlah. Dan malam ini aku akan tidur bersamamu. Hahaha, aku sudah tidak sabar. Lagi yang sebentar lagi kita akan menikahkan. Aku akan menemani mu. Kamu tidak akan pernah kesepian lagi. Sekarang, lakukanlah yang kuperintahkan. Semakin cepat kamu lakukannya, maka semakin cepat kita bersama. Dan kita akan hidup bersama. Hidup bahagia. Memulai lembaran baru. Ayolah, sayang. Kenapa kau masih bingung? Hahaha. Apakah kau tidak mau hidup bersamaku kah? Apa? Jadi kau ingin kita mulai malam ini menghabiskan waktu kita bersama? Lagi yang sebentar lagi kita akan menikah. Tidak ada salahnya juga, kan? Okelah. Kalau begitu, aku akan menuruti permintaanmu. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!